PERSIJA JAKARTA Mampu samakan kedudukan 2 sama lewat pemain barunya Viktor Mansyarai di menit 63 asis dari Rizky Eka Dan gol penentu PERSIJA JAKARTA Gol ketiga dicetak oleh Witan Suleiman di menit 82 asis dari Macie Gayos Sebelum lebih jauh aku gak pernah bosan-bosannya Untuk ingatkan teman-teman ketika teman-teman tonton video ini Sekalian tekan tombol like-nya Sudah lama aku tidak menyaksikan permainan PERSIJA JAKARTA Khususnya apa yang ditampilkan oleh anak asus Thomas Do Di babak pertama Memang di babak kedua sedikit mengalami penurunan intensitas Namun ini turning point tentunya bagi PERSIJA JAKARTA Untuk menghadapi laga-laga kedepannya Oke kemudian poin kedua Witan Suleiman menunjukkan permainan yang impresif Kebetulan kemarin pada saat Kutsin Tayong mengumumkan 27 nama pemain yang dipanggil untuk menghadapi Irak Dan Filipina Kita sedikit banyaknya membahas di video kemarin Sosok dari Witan Suleiman Aku harap teman-teman menonton video yang kemarin Ketiga aku pun mengapresiasi Apa yang ditampilkan oleh Bernardo Tavares di atas lapangan teman-teman Khususnya di babak kedua Kutsi Bernardo Tavares melakukan perubahan teknikal Di atas kertas di babak pertama PSM Makassar pakai pola 1-3-5-2 Pola andalan dari Kutsi Bernardo Tavares Setelah Persija Jakarta mampu ciptakan gol kedua Di babak kedua Disitulah Variasi teknikal dilakukan oleh Bernardo Tavares Dengan menggunakan pola 1-4-3-1-2 Atau 4-4-2 diamond Pola tersebut berjalan Di atas lapangan Sehingga secara superiority PSM Makassar coba ciptakan lebih banyak orang di lini tengah Dan itu salah satu tactical chance Yang bagus banget Dan disenggol kan Oleh komentator yang memimpin pertandingan PSM menghadapi Persija Jakarta Kemudian poin keempat Sudah lama gak aku lihat Thomas Doll Tersenyum Ya Tersenyum lepas Nah Kebetulan teman-teman Ketika pertandingan-pertandingan Liga 1 Indonesia Bukan hanya pertandingan Persija Pertandingan semua klub yang ada di Liga Indonesia Jika aku saksikan Aku berusaha Kerap Men-screenshot Ekspresi-ekspresi Yang Ditampilkan oleh pelatih Di pinggir lapangan Sebagai Bukan sebagai Untuk apa Bang Tom? Biasanya ekspresi-ekspresi tersebut Aku jadikan thumbnail Di video-video yang aku bahas klub tersebut Nah Dari sekian banyak Screenshot Tangkapan layar Yang aku dapat Ketika aku menonton pertandingan PSM Menghadapi Persija Jakarta Ada satu momen Yaitu Khususnya di Gul pertama Yang didapat oleh Persija Jakarta Aku melihat Thomas Doll disitu Senyumnya Lepas banget Senyumnya Beda Dari senyum-senyum Beberapa pertandingan Yang dilakoni oleh Thomas Doll Bersama Persija Jakarta Memang Apa yang ditampilkan oleh Persija Jakarta Ini membuat aku Kaget Jauh banget Di beberapa pertandingan kemarin Teman-teman Khususnya permainan Triangle Segitiga Teman-teman Aku yakin Kenapa Thomas Doll Senyumnya sumeringah Seperti itu Setelah Witan Menciptakan gol pertama Karena apa yang ditampilkan oleh Persija Jakarta Oke Kita langsung lihat Menggunakan Tactical Grafis Di atas kertas PSM Makassar Gunakan pola 1, 3, 5, 2 Di belakang ada Reza 3 back Tahar Akbar Erwin Yuran Tak ada Pasti mempengaruhi permainan PSM Makassar Kemudian 3 pemain di tengah Ada Kenzo Dava Salman Ananda Aku apresiasi Apa yang ditampilkan oleh Dava Salman Teman-teman Dengan dia terus mendapatkan Banyak benit bermain Aku Kira ini memiliki potensi ya Untuk sepak bola Indonesia Kemudian Iancisayuri Sayap kiri Sayap kanan ada Jaki Di depan ada Mansarai Dan Edelson Kemudian Persija Jakarta Gunakan pola 1, 3, 5, 2 Nah ini Skema tactical mirroring Skema yang sama Di atas lapangan Dan Paling penting Pada akhirnya Individu-individu Pemain tersebut lah Yang membedakan Konstelasi Pergerakan Yang ada Di atas lapangan Teman-teman Di belakang ada Andri Tani 3 back Ferrari Rizky Rido Hansamu Kemudian 3 pemain Persija Di tengah Ada Hanif Resky Gayos Lihat langsung Head to head Dengan 3 pemain PSM Makassar Disahap kiri ada Virjandika Disahap kanan ada Oliver Bias Oliver Bias Oke permainannya Teman-teman Gayos pun oke Permainannya Witan Sulaiman Di depan bersama Rio Matsumura Nah Di pertandingan ini PSM Makassar Khususnya dibawa pertama Lebih banyak menunggu Sehingga ketika PSM Lebih banyak menunggu Bentuk Defendingnya Kelihatan 5-3-2 Seperti yang sudah Kita sering bahas PSM Makassar Dava turun Kenzo turun Ananda turun Mansairai turun Adelson turun Nah Persija Jakarta Shape etiknya pun Dinamika semakin Menekan-menekannya Membentuk 3-1-6 Bias naik Menjaga sisi kelebaran Witan Rio Matsumura Rio Witan ini Pergerakannya dinamis Teman-teman Kadang dia turun ke bawah Untuk menciptakan Banyak orang Di lini tengah Bagi Persija Jakarta Dinamis Virjandika Bergerak di Sisi kelebaran Gayos akan Masuk Kedepan teman-teman Hanif akan masuk Kedepan Seperti ini Dan Reski Vandi Sebagai seorang Holding Ferrari akan naik Reski Ridho akan naik Hansamu akan naik Nah Tugas Reski ini Tentu berat banget Dia sendiri Di sektor tengah Bergerak ke kanan Dan ke kiri Pada saat Persija Jakarta Melakukan eteking Dan aku Enggak Heran Kenapa Reski Vandi ini Menurun banget Di bawah kedua Dan sehingga Beberapa goal Khususnya di Goal pertama Yang dilakukan oleh PSM Makassar Itu kan ada andil Peran yang dimiliki Oleh Reski Vandi Yang tugasnya Man to man lawan Tapi Reski Vandi Kalah duel Kemudian salah satu Yang sering dimanfaatkan oleh Persija Memanfaatkan sektor Kelebaran sebelah kanan Dan sebelah kiri Karena di sektor tengah Ini rapat banget 532 yang dibangun oleh PSM Makassar Nah ketika Reski Ridho Passing ke Ferrari Ferrari ke Bias Inilah peran Yang krusial Dimainkan oleh Reski Vandi Kenapa Karena Reski Vandi Ini pun akan Bergerak ke sektor kanan Nah kenapa Reski Vandi Ini bergerak ke sektor kanan Agar bisa menciptakan Overload Bentuk segitiga Di sektor Sayap yang ingin Dicecar oleh Persija Jakarta Nah dengan adanya Reski Vandi Kemudian terbentuklah Skema Segitiga Nah sebaliknya juga Jika bola ini Bias balikan lagi Ke belakang Ataupun lewat Posisi Hanip Kemudian ke Reski Vandi Reski Vandi Ke Gaios Reski Vandi Pun akan bergerak lagi Nah jadi bentuknya Diamond lagi Shape nya teman-teman Nah Kiri kanan Kanan kiri Dan dituntut juga Harus kuat Reski Vandi Ini defending Terkuras tenaganya Dengan situasi itu Memang Aku pikir Ada sedikit Telat keputusan Yang dilakukan oleh Thomas Doll Untuk mengganti Posisi dari Reski Vandi Dan setelah PSM Akasar Mampu balikan keadaan Teman-teman Akhirnya Reski Vandi Diganti Dan dimasukkan Darah Segar Nah di sisi lain Posisi-posisi Yang dirasa oleh Thomas Doll Sudah mengalami penurunan Dari sisi stamina Diganti Contohnya dimasukkan lagi Doni Tri Pamungkas Kemudian Raihan Simik Itu salah satu Poin pembelajaran yang bagus ya Yang dimiliki oleh Thomas Doll Dia tahu banyak Pemain berat Dengan kondisi lapangan Yang becek Yang hujan Perlu teman-teman Ketahui juga Aku yakin Banyak yang menonton Video ini Pemain-pemain sepak bola Yang suka sepak bola Beda Main sepak bola itu Di cuaca gak Hujan Gak becek Dengan Main sepak bola Di cuaca Yang ada hujan Nah dengan cuaca becek Itu Lebih banyak energi Yang keluar Baik itu Persija Jakarta Baik itu PSM Makassar Banyak pemain-pemain Yang mengalami kram Yang mengalami Ketidakseimbangan lagi Untuk menjalani pertandingan tersebut Sepanjang 90 Menit Di samping Permainan kombinasi Segitiga Dilakukan Persija Lewat sayap kiri Ataupun sayap kanan Teman-teman Permainan switch play Menarik dulu Pemain lawan Ke sektor kiri Baru dipindahkan Ke sektor kanan Atau sebaliknya Di kanan Bola ini Posisi Oliver Bias Ditarik pemain PSM 532 Bergerak ke sektor Oliver Bias Langsung Coba side to side Bola itu dipindahkan Ke sektor kiri Itu normal Untuk bisa Merenggangkan 532 Yang dimiliki oleh PSM Makassar Nah di sisi lain Dari sektor tengah pun Coba sih Beberapa kali Persija Jakarta Optimalkan dengan Rio Matsumura turun Ataupun Witan Sulaiman Bergerak sangat Dinamis Teman-teman Yang tujuannya Bagaimana bisa Unggul orang Di sektor tengah Di bawah pertama Memang PSM Makassar Nggak begitu Istimewa Nah masuk nih Di bawah kedua Setelah Persija Jakarta Arvan 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 dimasukkan Membuat Akbar akan bergerak Kedepan Kenzo akan berada Di posisi ini Dava Arvan Seperti ini dia Etiknya Jadi lesen naik Kenzo Dava Akbar Arvan Nah Oke Yance naik Meskipun Yance Sudah diganti cedera Ya teman-teman Tidak Pit Karena mengalami benturan Di kakinya Nah inilah dia Struktur Etik yang dilakukan Oleh PSM Makassar Ketika PSM Makassar Sudah dalam keadaan Tertinggal 4 3 1 2 Ini pun Kadang bisa berubah Menjadi 4 4 2 Daiman 4 4 2 Daiman Ini tujuannya Teman-teman Sederhana Bagaimana PSM Makassar Bisa mengalahkan Lini tengah Yang dimiliki Oleh Persija Jakarta Jadi PSM Buat ada 4 Pemain Dibantu oleh Mansyarai Dan Adil San Dan itu Menyulitkan Lini tengah Persija Jakarta Untuk menyaingi Kemudian Yance Tencuan disini Udah posisi Rizky Eka Bergerak ke depan Untuk menjaga Sisi kelebaran Tahar dan Erwin Ditinggalkan ke depan Jaki ini pun Gak terlalu agresif lagi Dia berada Untuk melakukan Pergerakan ke depan Nah 2 sama Dengan skema Seperti ini Dilakukan oleh Bernardo Tavares Setelah 2 sama Memang mengalami penurunan Intensitas PSM Makassar Ya disitu Gak bisa momentum Didapatkan oleh PSM Makassar Nah ketika 2 sama Ada momentum Didapatkan oleh Mace Gayos Untuk memberikan Bola panjang Ke posisi Witan Suleiman Yang melakukan Diagonal Dan Gul tercipta Nah setelah 2-3 PSM Makassar Pun kesulitan Untuk bisa mengembangkan Nah disisi lain Dari situ Bisa kita dapatkan Pelajaran teman-teman Pentingnya Menjaga momentum Pentingnya Sudah dapat momentum Kita kelola Dengan sebaik Mungkin Good job Untuk kedua Tim teman-teman PSM Makassar Yang berjuang Sampai 90 menit Persija Jakarta pun Yang menampilkan Pertandingan Yang oke banget Untuk kita saksikan Oke semoga bermanfaat Bye Bye